Halo teman-teman tukang dekor kek selamat datang di channel saya Hong Yvonne episode kali ini adalah kita membuat sugar lace atau dikenal dengan edible sugar lace yang bisa untuk dekorasi kuwetar wedding dan lain-lain ini juga adalah permintaan dari salah satu teman kita di channel hari ini saya penuhi ya kemudian bahan-bahannya adalah berikut air cmc maizena gula air gula halus atau icing sugar glukos pemutih atau opak ya saya pakainya punya kupu atau pakai punyanya Raja Wali boleh terus alat yang kita butuhkan hanya whisking dan yang paling penting alatnya adalah scraper scraper ini nanti untuk menyekret di alatnya ini nah ini saya punya alat apa namanya ini mat ya nanti ini nanti akan kita berikan contoh untuk me aplikasikannya di sini ya ini saya punya macam-macam ya punya banyak Hai modelnya ini ya ini saya beli ada yang mahal ada yang murah jadi nanti nanti eh yang mahal ini sudah pasti bisa di oven dan yang ini agak murah juga bisa di oven ya sudah saya coba ini di oven enggak masalah ya Oke kita lanjut ke resep dulu ya ini kita campurkan air Hai Oke kita campurkan pakai ini boleh nih cmc saya pakainya air dingin ya air dingin jadi langsung tak enggak kasih cmc langsung saya aduk saya enggak pakai air panas pakai air dingin lebih baik lagi kalau cmc nya ini ditunggu lima menit sampai dia berubah warna atau berubah jadi lebih bening semua itu lebih bagus lagi tapi ini saya langsung aja ya tetap-tetap jadi kok ini aising masuk masjena masuk pemutih masuk jadi fungsinya air panas itu jika pakai taylos mungkin pakai air panas ya tapi karena saya enggak pakai taylos pakai cmc jadi airnya dingin aja gula gula gulkas masuk eh gulkas dan cmc fungsinya untuk melenturkan tadi pakai aduk pakai whisking saya ganti pakai sendok ya karena kalau pakai whisking itu dia lama-lama mulai waktu mulai mengental dia masuk ke dalam meski jadi ini saya ganti pakai sendok ngaduknya ya nah ini menunggu agak karena saya bikinnya banyak jadi menunggunya agak sedikit lama untuk supaya dia itu cmc sama bahan lainnya itu tercampur rata jadi waktu pertama aduk dia akan seperti terlihat seperti cairan tidak mengental itu bukan gagal tapi dia belum cmc nya itu belum apa ya belum menyatu dengan bahan-bahan yang lain nah itu nanti ditunggu 2-3 menit dia akan mengental sampai 5 menit dia akan mengental setelah mengental kita aduk lagi dia akan jadi seperti ini ya jadi waktu pertama air semua campur jadi satu dia seperti encer gitu nanti ibu-ibu bingung kok encer ya kok nggak jadi ya gitu bukan dia bukan nggak jadi tapi dia menunggu cmc ini menunggu bekerja dulu untuk menyatu dengan bahan yang lainnya nah dia seperti ini udah jadi sampai mengental gini karena bikinnya banyak nanti resepnya saya bikinnya sedikit aja ya ngaduknya biar nggak berat ini berat banget ngaduknya dan tidak bisa pakai mixer ya karena pakai mixer terlalu sedikit begitu begitu kena mixer RPM nya tinggi dia langsung merongkol semua jadi memang harus bikinnya sedikit sedikit dan pakai sendok aja ngaduknya karena cmc ini sangat apa namanya sangat kental sekali ini udah jadi ya seperti ini kita langsung praktekkan ke silikon ya ke silikon matnya ya jadi saya bikin dua warna hijau dan kuning pewarna ini boleh pewarna apa saja berat jadi harus memang harus sedikit sedikit karena kita mengandalkan cmc nya untuk supaya bisa dilepas nanti kalau encar adonannya itu akan jadi gepeng hasil lesnya jadi gepeng kalau terlalu encar makanya ini saya pertahankan tidak saya tambah air lagi tapi kalau ibu-ibu menurut ibu-ibu mau tambah air lagi ya boleh sedikit aja nampahnya air sedikit demi sedikit warnanya ini nanti saya bikin dua warna kemudian saya suka sudah nyoba di oven dan tidak di oven semua berhasil di oven panas 100 derajat panas 100 derajat panas 100 derajat karena adonan kita kental jadi waktu di spread kan disini dia kemungkinan bisa tidak masuk di pori-pori nah supaya bisa masuk di pori-pori kita spreadnya harus kanan fokus ya ke sini nah ini kan dia waktu spread satu kali dia tidak masuk gini ini kelihatan tidak masuk ya jadi kita harus bulat balik bulat balik gini bulat balik gini supaya dia ujung-ujungnya itu bisa masuk semua nah ya dia masuk semua kalau satu kali tok gini dia tidak masuk ya ujung-ujung gini setelah tertutup semua ini kita tekan supaya bersih jadi ini nah sudah penuh semua kita lihat ujung-ujungnya sudah penuh semua sekali gesek ini harus selesai maksudnya itu gesekan terakhir supaya tidak nempel disininya tidak keluar apa ya kayak nanti tipis-tipis gitu ya tidak keluar jadi ini harus di tekan ditekan pegang tengah kalau pegang tengah ditekan supaya ini bersih semua gitu ya ini sudah lupa sedikit tidak apa-apa nanti tetap bisa kelotok kok ya oke ini saya selesaikan semua dulu ya oke ini sungguh sudah mencapai kira-kira 100 ya ini setiap oven beda-beda ya tapi kurang lebih antara 90 sampai 100 kita nyalakan timernya 8 menit ini karena saya mau cepat jadi saya oven ya tapi adonan ini sudah saya coba tanpa oven 8 jam juga dia sudah bisa dilepas sudah bisa dikelepak ya kita nyalakan 8 menit ini sudah 8 menit ya saya matikan mematikan putar dulu kemudian kita keluarkan ditunggu 10 menit atau sampai dia dingin baru kita lepas tidak bisa langsung dilepas ya ini sudah di oven sesuai yang tadi kita video ya ini saya sudah tunggu ya saya sambil mengerjakan hal lain jadi saya tunggu ini sekitar 10 sampai 1 jam ini saya tinggal ya saya tinggal menyambi yang lain ya ini kita coba buka ini tadi saya nyobok udah bisa ya ini yang di oven ya ini yang tidak di oven ya yang tidak di oven nanti tetap saya coba untuk lepas yang tidak di oven saya tunggu nanti malam baru bisa dilepas nih ini gampang ya 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 nah kalau ini scrapnya terlalu tipis ya scrapnya terlalu tipis dia terlalu tekanan saya terlalu dalam otomatis adonannya nempel di cetakan ini terlalu tipis juga ya ya ini saya lepas dulu saya coba dari sebelah sini ini tenaga saya terlalu kenceng teman-teman terlalu kuat nah kalau dia tebal itu mudah nah ini bisa dilihat yang tipis ini karena dia apa ya terlalu tekanan terlalu dalam sehingga dia tipis ya gak masalah nih ini ini warnanya memang tadi saya sisa saya sengaja bikin oba rapir istilahnya oba rapir berasa Indonesia apa nuans gradasi ah gradasi jadi ini ada warna kuning dan hijau ya ya jadi ada warna hijau dan kuning saya bikin gradasi saya campur ok 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 ok